OI! Alur cerita film seru berjudul The Big Four Bercerita tentang sekelompok anak pungut yang besarnya menjadi seorang pembunuh bayaran yang melegenda Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai Di awal film memperlihatkan seorang bocil yang sedang diantar oleh biarawati ke sebuah pantiasuhan Di sini si bocil tampak senang karena ia yakin dirinya sekarang bisa terurus di dalam pantiasuhan tersebut Namun setelah si bocil masuk, ternyata tempat itu bukanlah pantiasuhan biasa Melainkan tempat para bocil di Sandra dan organ dalam mereka akan dijual Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja yang juga sedang di Sandra bernama Pelor Di sini Pelor mengatakan kepada si bocil kalau si bocil tidak usah khawatir karena Pelor pasti akan menyelamatkannya Namun bersamaan dengan itu, para pengurus panti datang dan langsung menyeret Pelor karena sekarang giliran Pelor yang akan diambil organ dalamnya Singkatnya Pelor dibius dan akan segera dioperasi oleh dokter Tapi diketahui kalau di situ ada seorang suster baru yang sedang menyamar dan suster tersebut bernama Alpa Sementara di sisi lain, pemimpin dari pantiasuhan ini baru saja membawa kliennya akan membeli organ dalam Tampak si klien yang sudah tua dan akan menyaksikan langsung bagaimana Pelor dibedah Kemudian saat tubuh Pelor akan dibedah tiba-tiba Ternyata si klien juga merupakan orang yang sedang menyamar dan dia bernama Topan Rupanya Topan, Pelor, dan Alpa adalah satu tim yang ditugaskan untuk memberantas orang jahat yang ada di sana Setelah itu, saat Topan CS tidak keluar dari panti Ternyata di luar sudah ada pasukan yang siap menghentikan mereka Dengan segera, Topan meminta bantuan kepada seorang sniper yang juga bagian dari kelompok Topan Orang ini bernama Jenggo dan Jenggo adalah sniper terbaik di Asia Tenggara Singkatnya, mereka berempat berhasil meratakan para penjahat tersebut termasuk menyelamatkan para bocil sanderaan Lalu kita akhirnya diberitahu kalau Topan, Jenggo, Alpa, dan Pelor adalah pembunuh bayaran brutal yang dijuluki dengan Big Four Tak lama dari itu, mereka berempat dijemput oleh ketua mereka yang sudah dianggap sebagai ayah kandung mereka sendiri bernama Petrus Adegan berpindah ke seorang calon polisi bernama Dina yang hendak melakukan sesi foto di sebuah studio Tampak Dina yang kesal karena ayahnya tak kunjung datang padahal ayahnya lah yang meminta sesi foto tersebut Tak lama kemudian, ayahnya akhirnya tiba dan ternyata ayah Dina adalah Petrus, yaitu ketua kelompok Big Four Malam harinya, Dina masih terlihat begitu kesal kepada Petrus yang selalu saja sibuk sendiri Karena sampai detik ini Dina belum tahu kalau Petrus merupakan ketua dari kelompok Big Four Beberapa jam kemudian, Petrus kembali menemui Topan, Jenggo, Alpa, dan Pelor karena Petrus juga sudah menganggap mereka anaknya sendiri Tak lama, tersiar berita yang mengabarkan tentang pembantaian mereka sewaktu siang Lalu, seorang ketua polisi bernama Hasan mengatakan jika dirinya pasti akan menangkap Big Four Walaupun Big Four secara tidak langsung sudah membantu menguak kejahatan Tapi Hasan sebagai ketua polisi tetap tidak terima sebab Big Four sudah main hakim sendiri Setelah itu, Petrus mengatakan kepada anak-anaknya kalau mulai saat ini dirinya akan berhenti menjadi ketua pembunuh bayaran Mendengar hal tersebut, tampak mereka begitu kaget dan kecewa dengan keputusan Petrus yang tiba-tiba memilih berhenti Petrus mengatakan kalau ia merasa malu dengan dirinya sendiri yang masih menjadi kriminal Sementara Dina anak kandungnya baru saja diangkat menjadi polisi Bukan hanya itu, Hasan si ketua polisi ternyata juga merupakan sahabat baik Petrus Kesokan paginya, memperlihatkan Petrus yang tidak siap-siap pergi menghadiri acara pelantikan Dina di kepolisian Namun bersamaan dengan itu, Petrus merasa curiga karena sepertinya ia sedang diawasi dari luar Kemudian saat Petrus mengeceknya, ternyata itu adalah tetangga Petrus Di sini, si tetangga mengatakan kalau ia hanya sedang mengantar mas-mas kurir yang ingin mendatangi rumah Petrus Petrus pun akhirnya lega karena sebelumnya ia memang sudah memesan bunga untuk dibawa ke acara pelantikan Dina Kemudian saat Petrus sudah di dalam, rupanya kurir yang mengantar bunga tersebut adalah orang yang memang ingin menghabisi Petrus dan inilah yang terjadi Di sisi lain, Dina tampak begitu kecewa karena Petrus yang ayah malah tidak hadir di acara pelantikan dirinya Dina masih belum tahu kalau Petrus sekarang sudah koit dihabisi oleh orang misterius Sore harinya memperlihatkan Topan yang mendatangi rumah Petrus dengan maksud ingin memberikan topi milik Petrus yang ketinggalan Namun Topan begitu sangat kaget saat melihat Petrus ayah angkatnya sudah tergeletak tidak bernyawa Tak lama kemudian Dina juga pulang ke rumah dan ia sempat memergoki Topan yang sedang memakai topi ayahnya Di sini Dina tidak bisa melihat jelas wajah Topan tapi Dina menyangka kalau dialah pelaku yang sudah menghabisi sang ayah Kemudian Dina mengambil senjata yang tergeletak dan sempat menembak Topan sebelum Topan melarikan diri Singkatnya Big Four begitu sangat terpukul setelah Topan memberitahu mereka kalau Petrus sang ayah angkat telah tewas dihabisi orang Di sini Topan pun mengajak yang lain untuk pergi sejauh mungkin karena sudah jelas para musuh pasti sedang mengincar mereka juga Tiga tahun kemudian Dina masih terus berusaha menangkap pelaku yang ia sangka pelakunya adalah Topan Dan sekarang Dina juga tinggal sendirian di sebuah apartemen Lalu ketika Dina berada di kantor polisi komandannya meminta Dina untuk mengambil cuti Sebab sudah tiga tahun Dina tidak pernah sekalipun mengambil cuti Awalnya Dina menolak dan tetap ingin bekerja namun si komandan memaksa bahkan ia sudah menyiapkan beberapa poster liburan yang bisa Dina kunjungi Lalu saat Dina berada di rumah ia tak sengaja melihat vila bernama Paranais di poster liburan dan seketika Dina teringat akan sesuatu Dengan segera Dina membuka kotak penyimpanan sang ayah dan ternyata Petrus sang ayah memang sering berkunjung ke vila Paranais Lalu Dina juga menemukan sebuah foto yang mana di foto tersebut Petrus sedang bersama empat orang anak Di sini Dina yakin kalau salah satu dari keempat anak tersebut adalah pelaku yang sudah menghabisi ayahnya Kesokan paginya Dina mencoba bertanya kepada Hasan si ketua polisi mengenai siapa keempat anak yang ada di foto tersebut Kita tahu Hasan adalah sahabat dekat Petrus dan mungkin saja Hasan tahu siapa mereka Tapi sayangnya Hasan tidak mengenal keempat anak yang ada di foto tersebut Adegan berpindah ke sebuah pulau yang sangat indah lalu memperlihatkan Topan yang sekarang menjadi resepsionis di vila Paranais Tak lama dari itu Topan dibuat kaget karena Dina tiba-tiba menyambangi vila tersebut Dengan segera Topan mengganti pakaiannya dan ia pun langsung menyambut Dina Setelah itu Dina bertanya apakah Topan kenal dengan Petrus sambil menunjukkan fotonya tapi Topan menggelengkan kepala Lalu Dina kembali bertanya apakah Topan mengenal keempat anak yang ada di foto ini Tapi lagi-lagi Topan mengaku tidak kenal dengan mereka Padahal keempat anak yang ada di dalam foto tak lain adalah Topan, Jenggo, Alpa, dan Pelor Kemudian Dina memutuskan untuk menginap di vila tersebut Dan Topan tidak bisa menolak sebab ia tidak mau Dina menjadi curiga Lalu ketika Topan mengantar Dina ke kamar Topan tak sengaja melihat dua orang yang mencurigakan Topan pun bertanya dengan siapakah Dina datang kesini dan Dina menjawab sendiri Dengan segera Topan meminta izin kembali ke lobi dan menyuruh Dina untuk beristirahat Singkatnya Topan bertemu dengan dua orang mencurigakan tersebut Di sini terungkap kalau dua orang itu memang sudah dari tadi mengikuti Dina dan ingin bermacam-macam kepada Dina Topan yang tidak mau Dina sampai celaka Ia pun segera membesarkan volume musik supaya Dina tidak bisa mendengar keributan Lalu Topan mulai mempermainkan mereka Mas Topan! Mas Topan ngapain? Tak lama dari itu Dina tiba-tiba turun ke bawah sambil bertanya dari sejak kapan kah Topan bekerja di vila ini Lalu Dina juga tak sengaja menemukan foto Petrus di atas meja Hingga Dina sadar kalau Topan dari awal memang sudah membohonginya Karena sudah ketahuan Topan pun bersedia menjelaskannya dan meminta Dina untuk menunggu di luar Singkatnya Topan menjelaskan kalau keempat anak di foto tersebut adalah Topan dan tiga saudaranya Dari kecil mereka sudah diasuh oleh Petrus dan sudah menganggap Petrus sebagai ayah kandung mereka sendiri Mendengar hal itu Dina langsung meminta Topan untuk mengantarkannya menemui ketiga saudaranya tersebut Karena Dina yakin kalau salah satu dari mereka adalah pelaku yang sudah menghabisi Petrus Pada akhirnya Topan pun bersedia membawa Dina dan yang pertama akan mereka temui adalah Jenggo Setibanya di sana Dina langsung disambut baik oleh Jenggo serta para pengikutnya Diketahui sekarang Jenggo telah menjadi seorang tabib palsu dan tinggal di pinggir hutan Adegan berpindah ke sekelompok mafia yang baru saja menghabisi kelompok lain Dan mafia tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Antonio Sandova Setelah Antonio menghabisi ketua kelompok lain Tangan kanannya memberi tahu jika ada orang penting yang ingin berbicara dengan Antonio Ketika diangkat ternyata orang penting itu meminta Antonio agar mendatangi kelompok Big Four sekarang juga Kembali ke Jenggo yang kali ini memberikan Dina sebuah ramuan Agar Dina bisa terlihat lebih bugar dan tenang Akan tetapi karena Jenggo fokus mengobrol dengan Topan Jenggo malah salah mengambil ramuan Alhasil Dina seketika menjadi berhalusinasi dan bertingkah aneh Mengetahui hal itu Jenggo meminta pengikutnya pergi Sementara ia dan Topan akan berusaha menyadarkan Dina Namun bukannya sadar Dina malah semakin tidak karuan Hingga tak lama Pelor muncul dan di saat itulah Dina mengamuk sejadi-jadinya Beruntung di suatu kesempatan Jenggo meniupkan senjata bius yang akhirnya membuat Dina sedikit tenang Setelah itu Topan terpaksa mengikat Dina di luar lalu ia masuk untuk berdiskusi dengan yang lain Di sini mereka bingung bagaimana cara menyembuhkan Dina Namun Jenggo yakin kalau efek ramuan tersebut hanya sementara dan Dina pasti akan segera sadar kembali Kemudian saat mereka melihat ke arah Dina Ternyata Dina sudah kabur ke hutan tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba Ternyata itu adalah kelompok Antonio yang memang diutus untuk menghabisi Big Four Topan yang menyadari Dina pasti dalam bahaya Ia pun mencoba menyusul Dina ke hutan Sementara Jenggo dan Pelor akan berusaha menahan serangan tersebut Kembali ke Topan yang akhirnya menemukan Dina Dalam keadaan ditodong oleh anak buah Antonio hingga inilah yang dilakukan Topan Setelah itu Dina yang sekarang sudah sadar dan sempat melihat kehebatan Topan Ia pun meminta Topan berkata jujur mengenai siapa sebenarnya Topan Namun karena waktunya tidak pas Ia pun meminta Dina bersabar karena saat ini ia akan menyelamatkan dulu Jenggo dan Pelor Di sisi lain Jenggo dan Pelor terlihat sudah mulai terpojok oleh tangan kanan Antonio Lalu Jenggo menyuruh Pelor untuk bersabar karena dirinya pasti akan menyelamatkan Pelor Akan tetapi bersamaan dengan itu ternyata Pelor lebih memilih kabur Kemudian Jenggo mencoba menantang Antonio berduel Dan Antonio yang jauh lebih hebat dapat dengan mudah melumpuhkan Jenggo Lalu saat Jenggo akan dihabisi Tiba-tiba Topan muncul sambil menyandras satu anak buah Antonio Namun Antonio yang sama sekali tidak peduli kepada anak buahnya Ia pun tanpa ragu menembak anak buahnya tersebut Lalu perduelan terjadi antara Antonio dan Topan Ternyata Antonio juga lebih tangguh daripada Topan Di sini Antonio mengatakan kalau dirinya adalah anak didik Petrus yang pertama Sehingga kehebatannya tentu lebih unggul daripada Topan CS Antonio juga memberi tahu kalau dirinya lah yang sudah menghabisi Petrus Lalu ketika Antonio akan menghabisi Topan tiba-tiba Ternyata itu adalah Pelor dan Dina yang datang dengan membawa odong-odong Dengan segera Dina menembakkan bom asap yang membuat semua orang tidak bisa melihat Kemudian Topan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur bersama Jenggo Lalu ketika mereka mencoba kabur Ternyata Antonio masih berusaha mengejar Tapi untungnya Topan mampu menyerang Antonio sampai dia terpental Singkatnya mereka berhenti di sebuah gubuk dan Topan langsung diobati oleh Dina Namun di sini Dina tak sengaja melihat bekas luka tembak di punggung Topan Yang membuat Dina sadar kalau Topan lah pembunuh yang selama ini ia cari-cari Dengan segera Dina menyerang Topan lalu ia pun bergegas pergi karena merasa sangat dibohongi Kemudian Pelor mengejar Dina dan mencoba mengajaknya pergi ke tempat Alfa Karena Pelor yakin Alfa bisa menjelaskan semuanya kepada Dina Setelah dirayu beberapa kali akhirnya Dina pun mau pergi ke tempat Alfa Di sisi lain Topan dan Jenggo sekarang akan mendatangi seorang informan temannya Petrus Untuk mengetahui siapa sebenarnya Antonio Kesokan paginya terlihat Pelor dan Dina yang sudah sampai di tempat Alfa Ternyata setelah pensiun menjadi pembunuh bayaran Alfa sekarang malah menjadi seorang penyanyi dangdut keliling Di balik itu tampak Antonio yang sekarang menyewa beberapa pembunuh bayaran brutal Dan para pembunuh bayaran tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Asep Adegan beralih ke Topan dan Jenggo yang sudah sampai di kediaman si informan Ternyata si informan juga baru saja mengusir beberapa anak buah Antonio yang ingin merusuh di wilayah si informan Lalu Topan bertanya siapa sebenarnya Antonio karena Antonio mengaku kalau dialah yang sudah menghabisi Petrus Padahal Petrus sendiri sebelum dia tewas sempat membisikkan kepada Topan kalau yang menghabisinya bernama Suranto Mendengar hal itu si informan mengatakan kalau Suranto adalah nama asli dari Antonio Sandova Si informan lalu mengambil data-data mengenai siapa saja anak angkat Petrus dan salah satunya bernama Suranto Kemudian si informan menjelaskan kalau Suranto adalah anak angkat pertama Petrus Namun karena Suranto terlalu brutal dan susah diatur akhirnya Petrus terpaksa mengusir Suranto Setelah mengetahui hal itu Topan dan Jenggo pergi meninggalkan si informan dengan membawa berkasnya Adegan kembali ke Alpa yang sudah menjelaskan semuanya kepada Dina Di sini Dina tampak begitu bersedih setelah tahu kalau sang ayah merupakan ketua Big Four atau tak lain seorang pembunuh Alpa yang mendengarnya tidak terima jika ayah angkatnya disebut pembunuh yang membuat keduanya malah berdebat Ketika Pelor mencoba melerai mereka berdua tiba-tiba Ternyata itu adalah kelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Asep berikut dengan anak buah Antonio Kemudian Alpa menyuruh Pelor menyelamatkan anak-anak yang ada di sana Sementara ia dan Dina akan mencoba melawan mereka Dalam aksi tersebut Alpa dan Dina bekerja sama dengan baik hingga dapat menghabisi satu persatu para musuhnya Namun di suatu kesempatan Alpa dan Dina diserang oleh tangan kanan Antonio yang membuat Dina seketika tidak berdaya Beruntung di waktu yang sama Topan dan Jengo datang lalu segera membawa Dina menuju kapal yang sudah mereka siapkan Setelah mereka berempat menaiki kapal ternyata Pelor sekarang sudah tertangkap dan akan disandra oleh Antonio Di sini Antonio menghubungi Topan menggunakan ponsel Pelor lalu mengatakan kalau Antonio akan menunggu kedatangan Topan di Villa Paranais Apabila sampai besok sore Topan dan yang lain tidak datang maka Pelor akan ia habisi Malam harinya kapal mereka berhenti lalu memperlihatkan Topan dan Dina yang sekarang semakin dekat Di sini Dina meminta maaf kepada Topan karena selama ini ia menuduh Topan sebagai pelaku yang sudah menghabisi ayahnya Di balik itu Jengo bertanya kepada Alpa mengenai senjata apa yang sedang Alpa rakit Alpa menjawab kalau senjata tersebut adalah sebuah peledak yang sangat besar dan dia beri nama Singkat cerita mereka berempat telah siap menyelamatkan Pelor Lalu memperlihatkan sebuah mobil yang tiba-tiba mendatangi Villa Paranais Mengetahui hal itu Antonio dan anak buahnya yang ada di luar segera menembaki mobil tersebut Ketika mobil itu dicek oleh salah satu anak buah Antonio Ternyata di dalamnya hanya ada kentut Lucifer yang tiba-tiba meledak Akibat dari ledakan besar itu semua anak buah Antonio yang ada di luar harus kongit dengan seketika Kemudian muncullah Topan Dina dan Alpa yang segera merangsak masuk ke dalam dan mulai menghabisi sisa anak buah Antonio Kemudian di suatu kesempatan Dina diserang oleh Asep si ketua pembunuh bayaran hingga Dina mau tidak mau harus melawan Asep sendirian Sementara itu Topan dihampiri oleh Antonio dan terjadilah perduelan di antara keduanya Di sisi lain Alpa yang ada di lantai bawah ia pun didatangi oleh tangan kanan Antonio Adegan beralih ke Dina yang sekarang mulai terpojok melawan Asep Namun di suatu kesempatan Dina mampu menghabisi Asep Sementara itu Alpa yang kewalahan melawan tangan kanan Antonio Tiba-tiba ia dihampiri oleh Jengo Tapi sayang Jengo dapat dengan mudah untuk ditumbangkan Lalu ketika tangan kanan Antonio hendak menghabisi Jengo dan Alpa dengan sebuah basoka Ternyata hal itu dapat dibalikan oleh Jengo Kembali ke Topan yang sekarang akan dihabisi oleh Antonio Tapi untungnya Dina muncul dan menembak Antonio Sayangnya Antonio masih bisa bertahan karena ia memakai rompi anti peluru Kemudian Antonio masuk ke ruangan Sandra dan mengancam akan menghabisi Pelora apabila Topan berani melawan Awalnya Topan tidak bisa berbuat banyak Namun seketika ia teringat dengan nama asli Antonio dan mulai mengejek Antonio dengan sebutan Suranto Ternyata hal itu membuat Antonio marah tidak karuan hingga di suatu kesempatan inilah yang terjadi Pada akhirnya Antonio harus kongit akibat jatuh dari atas jendela Setelah semuanya selesai Dina mengucapkan banyak terima kasih Tapi Dina juga tetap akan menghukum Topan CS melalui jalur hukum Bahkan Dina sendiri sudah menghubungi para polisi supaya datang ke tempat tersebut Namun ketika Dina akan memborgol Topan tiba-tiba Ternyata Dina malah yang diborgol oleh Topan dan Topan mengatakan Kalau ia dan yang lain pasti akan kembali mengunjungi Dina dan menjaga Dina Singkatnya mereka muncul dari persembunyian setelah para polisi lewat Lalu mereka menaiki sebuah mobil yang memang disembunyikan di pinggir hutan dan pergi dari tempat tersebut Di balik itu kita akhirnya diberitahu Kalau salah satu dalang dari semua kejadian ini tak lain adalah Hasan si ketua polisi Namun Hasan juga mempunyai atasan lagi yang sangat Hasan takuti Dan dia adalah pembunuh bayaran legendaris berjuluk Lady Tamat Bagaimana menurut kalian? Lanjutkan? Oke terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Mohon maaf bila banyak kesalahan Salam dari Braimovie Terima kasih sudah menonton!